Pemirsa menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Diantaranya dengan tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, terlebih membagikannya padahal belum tentu kebenarannya. Dalam rapat koordinasi bersama sejumlah awak media di Mapol Resintang Jumat lalu, Kepala Bagian Operasional Pol Resintang, Kompol Koster Pasaribu mengajak rekan-rekan awak media serta seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sintang, untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Kompol Koster Pasaribu, bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan hasil pesta demokrasi yang sudah dilaksanakan. Dan harus dihormati sesuai dengan konstitusi. Bahkan ia menambahkan, Panglima TNI dan Kapolri juga sudah menegaskan, apabila ada yang tidak menghormati hasil tersebut, maka akan berhadapan dengan TNI-Polri. Dan Bapak Panglima juga Bapak Kapolri sudah menegaskan. Sudah menegaskan, apabila ada orang yang tidak konstitusional, tidak menghormati demokrasi, berhadapan dengan TNI-Polri. Jadi kita menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih di tanggal 20 Oktober 2019. Harapan kita untuk seluruh masyarakat harus betul-betul bijak untuk melihat net source, jangan sampai tersesat dengan informasi-informasi yang menyesatkan, sehingga merugikan masyarakat itu sendiri. Demikian himbawan saya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, mari kita jaga bumi senentang kita ini yang terkenal dengan aman, nyaman, dan kondusif. Koster Pasaribu juga berharap masyarakat betul-betul bijak dalam bermedia sosial, diantaranya dengan tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, terlebih membagikannya padahal belum tentu kebenarannya. Pihak kepolisian melalui tim cyber, baik Polres maupun Polda juga akan melakukan patroli di media sosial, dan akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku jika ada yang sengaja membuat situasi tidak kondusif melalui medsos. Dari Kabupaten Sintang, Zainpon TV memberi tekan.